Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ketiga adalah tidak ada yang bisa menjaga wudhu kecuali orang yang beriman Ngapun, kalau bisa, kalau bisa Kita itu selalu dan senantiasa menjaga wudhu Kentut wudhu Makanya saya itu sering sampaikan Jangan sampai keluar dari kamar mandi sebelum wudhu Jangan keluar sebelum wudhu Nah Ustaz nanti wudhu ini lah wudhu Ya kemarin sudah kita sampaikan Tidak apa-apa Sah wudhu ini sudah Cuma kurang api gitu saja Ini bisa ya Sarungan disik Terus wudhu Kentut umpamanya tidak apa-apa Kita itu kan jarang sepatuan mbak Sehingga wudhu itu gampang Beda dengan orang yang di kantor itu Pakai sepatu Kentut umpamanya wudhu Saya tidak sepatu Ya ngapun Memang saya dulu mulai kelas 4 itu dipesan ya Oleh Al-Bafullah ya Mujadid Jangan sampai meninggalkan wudhu Sekolah ini madrasa gampang Untuk sandalan mbak Ya atau Nyekel waktu itu Jadi Kentut ini wudhu gampang Nah waktu SMP Wangel Sepatuan SMP itu digesek Jadi Pas kentut wudhu Sudah sepatu Ya Jadi oleh karena itu Saat ini Kita karena enggak apa Sepatuan aja Gampang Lalu ada petain begini Dulu ya kecil-kecil pak Ya Waktu Setelah Wudhu Nyekel Pak Itoha Ngerti Pak Itoha pak Ya Pak Itoha ini tak Pak Itoha itu Pak Itoha ya Ya Pas Pak Mari Wudhu Kecekel Nyekel Pak Itoha Ini Batal atau enggak ini Ya Jadi Kadang-kadang kan gitu Karena sarungan Terus enggak pakai Celana dalam Kalau enggak percaya Kak Duh ini sarungan pak Mau pakai celana dalam Muka enggak ngerti aku ini Karena enggak tahu ngerti Nah Kalau setelah Wudhu Kita itu terpegang Ya ini Megang kan Enggak mungkin Terpegang Karena Masih Mandi Setelah mandi Wudhu Terus terpegang ya Kalau yang Megang Atau yang tersentuh itu yang putih ini Ya Itu batal Jadi Rumpamane Setelah mandi Wudhu Ya Terus Sumbu Apa Anduan Kok tangan kita ini terpegang Pak Itole Kalau yang tersentuh itu yang putih ini Yang warna putih itu Batal Ya Karena Karena Di sini itu Kalau menurut Anatomi Kesehatan Saraf Perabahnya itu sangat tinggi Pak Ngapun Nah Ini Kesehatan Putih Sekali Ya Nah Kalau yang tersentuh itu yang hitam Kulit hitam ini ya Punggungnya Itu enggak Batal Ya Tidak batal Dalam kitab disebutkan Seakan-akan Seperti Pak Itole itu Gesekan Ambek Pikang Kulit pikang itu Kulit pupu Itu kan hitam Itu enggak Ngapun Wong Sarungan Gak ada Celana dalam Melakuin Untuk bantel Oh 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 Itu Pak Nempel kanan-kiri Kanan-kiri Begitu Itu enggak batal Ya Karena hitam Saraf Perabahnya sedikit Kalau ini Batal Ya Jadi Ini kita Upayakan Ya Jadi Wuduh Kita jaga Nah Kalau bisa Upayakan Pipis dulu Karena Ngapun Ini Kalau Biasanya Gudang Ngoyang Ngoyang Seket Mari Wuduh Mari Ngoyang Mertuk Arpem Lebuh Masjid Gudang Ngoyang Balik Mane Ini Apa Apakah Ini Sodok Lawer Kita Sering Saya Sampaikan Kalau Yang Demikian Itu Pipis Setelah Pipis Dengan Dehem Tiga Kali Begitu Supaya Apa Tus Disamping Itu Ditambah Pak Etoha Pak Etole Mau Kepalai Itu Diurut Pak Ya Ini Kepalai Diurut Pak Bagaimana Pakai Jari Yang Kiri Ya Itu Jempolan Ambil Jendek Jendek Gini Jangan Gini Pak Gini Kan Belak Boleh Ini Hanya Gini Ada Cik Tiga Kali Ya Pucu Kepalai Paitole Ya Bukan Anggota Tiga Kali Gak Usah Peng Walung Polo Ya Jadi Dikinikan Sambil Terus Dehem Dulu Tidak Apa Ya Itu Insyaallah Apatus Nah Ibu Bagaimana Ustadz Masa Gini Kan Yung Gawung Gwono Paitole Me Ibu Itole Ya Ibu Ibu Ini Pipis Itu Perut Bawahnya Itu Di Pelurut Pak Kebawah Tiga Kali Yodehe Maka Ini Bapak Ibu Yang Mendengarkan Ini Bapak Pipis Ingatkan Biasanya Melalian Pak Ya Pak Pak Ojo Lali Dehem Iya Bu Dehem Ojo Lali Di Pelut Pak Iya Bu Tak Pelut Mek Peng Telu Pak Loh Kakek Juga Oleh Pak Ya Jadi Supaya Tus Karena Ngapun Kalau Tidak Percaya Pipis Gitu Aja Nanti Tus Wudu Itu Kadang-kadang Terasa Kelenyer Gitu Masih Terasa Keluar Kadang-kadang Begitu Ya Kalau Didehemi Kalau Di Pelut Tadi Insyaallah Tidak Ini Tuek Tuek Tetap Disunahkan Ya Ibu Pipis Ngapun Pipis Ini Cawik Bokong Bokong Dicawik Ngapun Jangan Sampai Pipis Katak Di Pelut Titik Terus Pipis Itu Bokong Nyebat Pak Ini Ibu Ibu Apu Mane Isu Wah Mau Catang Dinding Pak Ya Jadi Itu Bokong Juga Dijiram Ini Bapak Enggak Bapak Bapak Itu Bapak Nulis Ongkong Nulis Pipis Ini Ibu Tidak Bisa Nulis Ongkong Tidak Bisa Oleh Karena Itu Terus Upayakan Ngapun Pipis Bapak Bapak Di WC Di WC Itu Kalau WC Duduk WC Jongkok Itu Hati-hati Itu Kadang-kadang Balik Karena WC Jongkok Itu Apa Begitu Kalau Kita Pipis Ini Kadang-kadang Balik Begini Hati-hati Ya Kalau Di Muncat Ya Kalau Umpamanya Takut Itu Di Wali Pak Kok WC Di Wali Ya Pipis Di Wali Sehingga Kita Pipis Pas Ayonya Pas Ayonya Enggak Muncat Ini Malik WC Ya Wangel Jadi Pas Ayonya Itu Di Pipis Itu Insya Allah Tidak Begitu Muncat Ya Jadi Hati-hati Kalau Bisa Di WC Atau Apa Kelanjang Enggak Apa Jangan Sampai Di Pelawat Begitu Saja Ya Mudah-mudahan Sedikit Ini Dibangg Hidayah Aliyah Jadi Jadi Si Itu Kadang-kadang Artinya Itu Apa Enggak Kita Fahami Ya Jadi Adhrikniya Rasulullah Adhrikniya Rasulullah Itu Diprotes oleh Banyak Orang Ya Kadang-kadang Enggak Faham Tentang Ilmu Mantik Ilmu Balago Dan seterusnya Contoh Sayyidina Umar Itu Singa Padang Pasir Singa Padang Pasir Singa Pergubahan Beda Dengan Apa Kata Aslinya Singa Padang Pasir Itu Maksudnya Begini Bukan Singa Sungguhan Sama Gitu Jadi InsyaAllah Yang sudah Diajarkan oleh Para Ulama Tidak Masalah Yang dulu Yang sudah Diajarkan oleh Ulama Terutama Yang ada Di Pengangan Ini Kita Ikuti InsyaAllah Kita Akan Aman Beliau Beliau Juga Orang Orang Alim Mudah-mudahan Sedikit Ini Dibareng Hidayah Allah Mudah-mudahan Segala Hajat Kita Dikabulkan Allah Segala Keselitan Kita Dibantu Oleh Allah Mudah-mudahan Anak-anak Kita Menjadi Yang Sholeh Sholeha Taat Kepada Allah Patuh Dan Kepada Kedua Yang Tua Yang Mengasih Keturunan Mudah-mudahan Allah Mengasih Keturunan Yang Sholeh Sholeh Yang Mengasih Jodoh Mudah-mudahan Allah Mengasih Jodoh Yang Rumah Sakit Maupun Kediaman Mudah-mudahan Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah-mudahan Allah Mengangkat Seluruh Dosa-dosanya Dan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dosa-dosanya Orang Yang Mendolimi Kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taumma Sula'ala Sayyidina Muhammad